Hai ini dia set yang ketiga masih antara Ipo Tepos ya berhadapan dengan Ipo Ares dengan kedudukan satu-satu tadi di set yang pertama Ares unggul dan set kedua diungguli oleh Tepos terlalu lebar Terima kasih. 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 dari Ares lagi-lagi dari Ares tertinggal cukup jauh kali ini tepos dari Ares di set yang ketiga baik sekali ini dia lagi-lagi 168 tertinggal cukup jauh 8 poin cuaca sangat panas sekali di sini sehingga saya cari yang adem-adem ini jangan lupa ngopi sambil nonton sambil ngopi biar enjoy ternyata bukan saya aja ya ternyata penonton yang lain juga sama cari yang adem-adem nih jajah panas ini enaknya yang adem-adem ada kelapa muda mungkin asal jangan daun muda saja ini dia tepos masih bisa ditahan kali ini dari Ares buat uang blessing baik sekali cukup jauh 10 poin tidak sempurna dihentikan kali ini terkenal wajah dari kembali di blok kembali kembali ayo tepos aduh tepos tepos semangat 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 nih cuacanya udah panas gini ya harusnya tambah semangat juga ya keluar kali ini keluar keluar ya lalu melebar tadi dari tepos kembali kali ini ya tepos melakukan serangan kali ini back attack masih bisa dihentikan masing tepos kembali blessing saja baik sekali dari santosan 11 22 ya tertinggal 11 poin satu poin terakhir untuk memenangkan set yang ketiga kembali dan balik unggul kembali lalu melebar ya berakhir sudah set yang ketiga kembali setiap ketiga sipe menangkan oleh akhir kalau ingat yang menangkan oleh Ares menangkan atau lagi ketiga menangani atau pagi sebuah keempat ini itu mana yang akan beruntung lagi ya kita ketikkan lagi berkata sama ya ini dia dari tim tepos beserta dengan ofisial lagi menyiapkan strategi untuk mengambil alih kemenangan di set yang keempat sekaligus mengatur formasi terbaik mereka kita saksikan nanti di set keempat seperti apa permainannya ya split sudah dibunyikan kita saksikan sama-sama sahabat ke potret story kedudukan sementara adalah 21 unggolan untuk tim Ares ya di aset keempat ya kita saksikan sama-sama orang-orang yang berpikirnya sangat banyak dan sepertinya bahwa yang kurung simpunan dari buda islah ini tidak paling takut melawan kosa ya tapi ya kalau sudah berbicara namanya dari itu RNA ini melakukan itu kepada saya cari saya di mantar dalam keren sekali dari baik sekali variasi dari tepos kali ini berbaca tadi baik sekali dari tepos sehingga poin berpindah buat Ares yang sangat cepat dari 68 membalas kesalahan poin yang tadi waduh 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 mulai kita tidak tidak sempurna tadi tumpahnya kembali sehingga masih bisa diselamatkan baik sekali masih kali ini dari Ares kembali pepos iya berakhir berhasil maksudnya semakin banyak ya semakin berjemaat ya semakin berjemaat terlalu melamar kemudian terlalu melamar lagi-lagi yang keduanya antara Iso Ka berhadapan dengan Iso Rawal mungkin itu kan diara pada tahun 2020 masih kali ini dari Lira Oh diberikan saja rupanya masuk ternyata dari Temos dan Temos kembali diminta 6-8-6 tim halus yang pertama diberikan lewasi pada setiap yang ke-4 iya mati masih kali ini dari Ares terima tepos melakukan serangan kali tepos jebret berhasil dikembalikan kembali masih bisa dikembalikan kembali tepos lagi untuk yang ketiga kalinya berhasil kali ini dari nomor punggung 9 setelah tiga kali percobaan punggung 2 poin kembali sama kali ini tersusul setelah unggul kembali tepos berhasil dihantikan kali ini harus jatuh bangun itu tadi dari Ares lagi-lagi yang keempat masih tepos iya akhirnya dihasil dimenangkan oleh tepos masih bisa dihentikan tadi iya tidak sempurna tadi balik poin untuk Ares seolah sama ya masih bisa diselamatkan kali ini giliran Ares nomor dua masih bisa dikembalikan tepos lakukan serangan lagi diberikan saja rupanya kali ini giliran Ares Ares cecep cecep nomor dua masih bisa diselamatkan terlalu lebar kali ini dari Ares sehingga berginap poin kembali sama dua belas kemudian Ares cecep nomor tiga belas dua keunggulan untuk tepos lainnya pertandingan ini sangat menghubur sekali sangat mengolahkan kelihatan sekali dari kedua itu ya pertandingannya juga pada baik kita kembali lagi ke pertandingan wow keras sekali itu dari nomor 28 Ares siapa dia komo ternyata komo namanya ya komo lewat sehingga cebret saja kali ini tepos tidak sempurna kembali untuk tim Ares ya lagi-lagi tidak sempurna dari tepos kembali sama tidak sempurna tadi dari koordinasi umpan tim Ares pengamatan yang tidak sempurna lagi sehingga kembali poin untuk tepos dan memimpin kali ini tepos satu poin saja masih bisa ditahan ini dia kali ini dari tepos tribol diberikan saja teringatdel ini diarececebrez masih bisa kembali tepos pressing saja Ternyata tidak sempurna sayang sekali umpan dari Ares ditacau saja dari pemain nomor penggung satu dari tepos ini senior sepertinya ya dari tipe pos baik sekali tadi dari nomor 08 lagi-lagi di Maret lagi-lagi dari posisi ini selalu tidak menguntungkan ya tentunya 17 sama akhirnya dikejar oleh Ares di blok kali ini poin kembali untuk Ares nomor 08 ada benturan di sana kembali tepos back attack kali ini masih bisa diselamatkan nyocor oh keras tadi dari nomor 08 masih bisa ditahan iya masuk kembali dari Ares tadi nyangkut dulu ke net 20 17 unggul tiga poin kali ini masih nomor tukung tiga ancang-ancang lakukan terima dari tepos ini dia kembali tepos diberikan saja ke belakang ternyata terlalu melebar sehingga temot diminta kali ini 21 17 tersisa empat poin untuk tepos mengejar ketertinggalan jangan lupa di klik subscribe like share dan komen ya terima kasih terima kasih untuk bapak reporter yang sudah membantu ikut mempromosikan channel saya terima kasih juga untuk seluruh jajaran dari kepanitian dan dia gunakan yang sangat baik sangat ramah sangat welcome kembali ke pertandingan Oh di blog ternyata tapi masuk ke luar 22 kali ini 22 18 kita update dulu saudara-saudara masuk kembali 19 22 tersisa dua poin nih kali ini untuk Ares memenangkan dengan set keempat dan mengakhiri pertandingan pada siang hari ini masih bisa ini dia kembali tepos dengan nomor punggung tiga diberikan saja ternyata nomor punggung 21 poin terakhir untuk Ares menakhiri dan mengambil kemenangan pada pertandingan siang ini di daya guna cup atas tim tepos masih ini dia tim tepos lebih baik sekali ini dia dari nomor punggung tiga nanti kalau juga nih para pemain keluar dari naum punggung 2 27 poin terakhir 21 24 di posisi sementara ada Te Mout diminta dan di Ares yang kedua jam kedua nanti ada ipo rawel ini suka rawelan mereka juga tim tangguh yang akan berhadapan dengan tim ipoca sama-sama tim tangguh ini saya pernah lihat dah kemarin di sini selamat untuk tim Ares berlanjut ke babak selanjutnya terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah setia menonton channel ini kita bertemu di pertandingan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh